Wali Kota Palembang Harno Joyo melaksanakan safari subuh bertempat di Musola Alinsania yang berada di Jalan Durian Kelurahan Lebong Gajah Sakopalembang. Solat subuh juga dihadiri oleh pejabat daerah setempat warga sekitar lingkungan. Wali Kota Palembang Harno Joyo menyampaikan safari subuh ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakannya setiap hari sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pemerintah Kota Palembang telah membuat perwali untuk melaksanakan solat subuh berjamaah ini. Hal ini harus dilaksanakan dengan ikut serta solat berjamaah meramaikan masjid. Kemudian yang kedua, saya sering mendengar para Ustaz Pertausian apabila suatu daerah solat subuhnya ramai sama seperti solat jumatnya maka akan dibuat keberkahan. Kenapa ini kami terbitkan perwali? Kami sudah tiga tahun lebih untuk menggerakkan masyarakat solat subuh berjamaah dan berjamaah. Tetapi realisasinya, harapan kita belum tercapai sebelumnya. Apa yang sering dipesankan oleh Pemerintah Ustaz bahwa apabila suatu daerah solat subuh jemaahnya sama dengan solat berjamaah yang tidak berjamaikan keberkahan. Sekali lagi selama tiga tahun ini kami belum menemukan risah pari subuh kami, masjid dan masjolah sama jemaahnya dengan solat. Sehingga itu yang mendasari perwali yang akan diselesaikan. Kemudian dengan 1.600 pejabat pemerintah kota menggerakkan masyarakat di seluruh berjamaah dan seluruh berjamaah sehingga harapan kita bisa menjadi perwujud. Itu kami berharap, jangan juga karena perwalinya tetapi semata-mata ini adalah kecintaan kita keberkahan semata. Dirinya menambahkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam solat berjamaah akan menambah keimanan dan menciptakan atmosfer religius di kota Palembang sehingga Palembang emas terus alam dapat terwujud.